Baik pemirsa, masa tanam jagung tiba. Misa, petani jagung desa Setangaujaya dan beberapa petani lainnya bersama Satgas TMM Direktas ke-11 Kodim 1202 Singkawang tampak sibuk melubangi tanah untuk ditanami jagung. Ada gejolak di benak Misa dan petani desa Setangaujaya lainnya yang mengeluhkan bendungan air bersih. Berikut liputan selengkapnya. Masa tanam jagung telah tiba. Membuat Misa dan ibu-ibu petani lainnya sibuk hari ini. Mulai dari melubangi tanah dengan kayu penumbuk, lalu dilanjutkan dengan memberikan benih jagung di lubang tanah tersebut. Beruntungnya, tim Satgas TMM Direktas ke-11 Kodim 1202 Singkawang dengan sikap membantu proses penanaman jagung tersebut. Tak tanggung-tanggung meringankan kerja ibu-ibu petani ini. Warga desa Setangaujaya sudah lama merindukan bendungan air bersih yang mengalir dengan lancar. Meskipun bendungan itu ada, tapi tidak menyalurkan air bersih dengan lancar. Misa dan warga desa Setangaujaya lainnya mengharapkan adanya bendungan air bersih di desanya. Tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang menyambutnya dengan positif dan akan memperbaiki bendungan tersebut sehingga bisa digunakan kembali oleh warga desa Setangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Syukurlah Bapak-Bapak Adri ini datang membangun, jadi bisalah bangunan itu akan kekal selama-lamanya, tidak juga masyarakat sini akan susah dengan jalan ataupun apanya. di sini cuma orang kekurangan air bersih. Ada sih yang sudah dibangun, tapi tidak jalan airnya. Tidak bisa jalan. Ada Bapak lihat kan? Air-air itu tidak bisa jalan. Sekali jalan pun sudah sedikit saja airnya keluar. Tim Liputan melaporkan. Sub indo by broth3rmax